Manawa Jangan dirubah manawa biar menjadi danawa Danawa itu raksasa gitu Jadi kita harus berubah menjadi manusia yang danawa Untuk menjadi manawa yang madawa Manusia dengan sifat-sifat ketuhanan Makanya begitu setiap kali kita membaca kitab suci Maka di saat yang sama Karma buruk kita akan dibakar Mengapa demikian? Karena begitu kita membaca kitab suci Kita tidak sempat memikirkan kejelekan orang lain Itu maksudnya Mengapa penting membaca kitab suci? Begitu membaca kitab suci Pikiran kita sudah tidak akan pernah memikirkan kejelekan orang lain Tidak sempat lagi kita memikirkan kejelekan orang lain Karena tungkol membaca kitab suci Itu sebabnya Wandanam Dasyam Penting sekalinya bagi umat Hindu Untuk sering-sering membaca kitab suci Jadi mulai hari ini Besok sampai di rumah Setiap pagi satu sloka Siang satu sloka Malam satu sloka Bikin komitmen Di dalam bagar kita Di akhir dikatakan Walau seandainya dalam hidupmu ini Tidak bisa membaca Beberapa sloka Cukup baca satu sloka Kalau satu sloka tidak bisa Ucapkan beberapa Suku kata dari sloka itu Kalau beberapa Berapa suku kata juga tidak mampu Ucapkan Cukup ucapkan satu Suku kata saja Setiap hari Itu sudah cukup Itu dijelaskan di dalam Bagawa kita Adia 10 sloka 25 Ya Disana dijelaskan Maharsinam Bergur'aham Di antara Maharshi Akulah bergu Di antara Aksara Akulah umkar Di antara Yadnya Akulah japa Dan di antara yang tertinggi Akulah Himalaya Berarti cukup Setiap hari Ngucapkan omkara Dengan penuh bakti Sudah cukup Sebenarnya Itu Sederhana sekali Sangat simpel Jadi kalau ngucapkan mantra Nggak bisa panjang-panjang Romadi Mana Romadi Kalau anggel Ngucapkan Ngapalin mantra Nggak usah Jadi pelan-pelan saja Pakai bahasa Jawa Nggak apa-apa Jadi jangan menjebak diri Untuk bisa bahasa Sansekerta Kita nggak tahu artinya juga Lebih baik Kayak orang kita tua zaman dulu Ujuk-ujuk Jadi menggunakan bahasa sehari-hari Bahasa Ibu Terima kasih Terima kasih